Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tribuners Jumpa lagi bersama saya, Septenai Cahyan di dalam podcast Malang Live Nah, narasumber kali ini kita sudah kedatangan Mas Hendra Jaya Bila ini merupakan selaku Kepala SMA Islam Bani Hashim Malang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Eka Senang bisa berkunjung ke Tribun Oh iya, terima kasih Mas Senang juga bisa hadir di Studio Tribun Jatim Network ini ya Mas Hendra Jaya Ngomong-ngomong ini panggilannya siapa Mas Hendra Jaya ini? Saya di sekolah itu sering dipanggilnya Mas Jahe Mas Jahe, ini kenapa dipanggil Mas Jahe Mas? Apa karena singkatan nama? Jaya Hendra, disingkat Jahe Oh, Jaya Hendra disingkat Jahe gitu Ya boleh panggil Mas Hendra juga boleh Oh, Mas Hendra boleh, Mas Jaya boleh Tapi kayaknya lebih suruh dipanggil Mas Jahe nih Karena unik banget gitu ya Mas ya Biar terekam di pikiran itu lebih cepat Mungkin sebelumnya Mas Jahe, disapa dulu Tribuners yang ada di rumah? Halo teman-teman Tribunis Selamat sore, selamat pagi, selamat malam Kapanpun menyaksikan video ini kira-kira suruh itu ya Mbak Oke, nanti aku sama Mas Jahe ini akan mengulik tentang SMA Islam Bani Hashim ya Mas ya Yang merupakan sekolah berbasik teknoprener ya Mas ya, benar tidak? Teknoprener Qur'ani Oke, iya iya benar-benar Dan mungkin sebelumnya bisa dijelaskan terlebih dahulu Mas SMA Islam Bani Hashim itu kira-kira apa? Baik, Mbak Eka Jadi SMA Islam Bani Hashim merupakan salah satu lembaga pendidikan formal yang ada di bawah naungan Yayasan Bani Hashim Singosari Malang Saat ini SMA Islam Bani Hashim sendiri diasuh oleh asosiet profesor Dr. Aji Dedi Mulawarman Bersama istri beliau, Ibu Inti Purnomawati Di SMA Islam Bani Hashim kami punya satu orientasi atau tujuan pendidikan Yakni membangun Insan Ulil Albab Nah, Insan Ulil Albab itu seperti apa? Ya nanti kita jelaskan di tengah-tengah kira-kira seperti itu ya Mbak Ya nanti dijelaskan Ulil Albab itu di tengah-tengah ya Mas ya Seperti apa gambarannya Betul Mbak Nah ini kalau SMA Islam Bani Hashim ini didirikan tahun berapa kira-kira Mas? Kita baru Oh baru? 2022 Sekarang sudah angkatan ketiga Angkatan ketiga ya Mas ya? Angkatan ketiga ya Dengan total keseluruhan siswanya itu berapa kira-kira? Saat ini ada kurang lebih 30 orang 30 orang itu seluruh angkatan? Berarti per kelas itu 10 orang ya Mas ya? Oke dengan total guru dan staff pengajar dan itu kira-kira berapa? 12-an orang guru dan staff ya 12-an orang ya Mas ya? 13 orang ya Mas ya? 13 orang betul Oke nah sekarang ini kan kayak masanya pendaftaran apa sudah memasuki masa MPLS ya Mas ya? Betul Mbak Masa pengenalan lingkungan sekolah dan MPLS di SMA Bani Hashim sendiri itu kira-kira seperti apa Mas? Jadi kita MPLS ini kurang lebih nanti satu minggu penuh Oh satu minggu? Ini sudah hari Full berarti ya Mas ya? Jadi fullnya itu pun insya Allah menyenangkan hatinya anak-anak Menyenangkan yang seperti apa kira-kira gambarannya Mas? Jadi hari pertama kita menekankan kepada karakteristik pendidikan di Bani Hashim itu seperti apa? Berarti lebih menekankan karakteristik pendidikan? Betul itu hari pertama karena kita punya satu model pendidikan yang quote-unquote kami bilang unik dan berbeda di tempat yang lain Unik dan berbedanya itu kira-kira seperti apa? Kan karena membangun karakteristik pendidikan ya Mas ya? Betul Yang seperti apa kira-kira? Jadi ada tiga karakteristik yang ingin kami bangun di SMA Islam Bani Hashim Sebagaimana juga pesan dari pendiri Bani Hashim sendiri Abah Kayi Abbas, Said Abbas Beliau selalu berpesan kepada staff dan khususnya anak-anak beliau ada Pak Aji, Pak Aji Deddy, Pak Aji Purnawarman dan lain sebagainya Bahwa kita harus melakukan yang namanya sekularisasi pendidikan Sekularisasi pendidikan? Desekularisasi pendidikan Desekularisasi pendidikan itu apa? Proses mengembalikan pendidikan itu ke jalur yang sesungguhnya Jalur yang sesungguhnya seperti apa? Karena hari ini seperti ini Kalau kita bicara pendidikan itu ya Pak Ini pendidikan dengan sengaja didesain oleh orang-orang itu jauh dari nilai-nilai ketuhanan Berarti lebih keislaman gitu? Keislamannya itu kurang begitu di ruang-ruang pendidikan Tapi tidak di sekolah-sekolah tapi desain kurikulumnya ya Nah sehingga di SMA Islam Bani Hashim dan khususnya di Bani Hashim Kita memperkuat dan memperkokoh nilai-nilai keislaman itu sendiri Nah itu yang pertama itu yang kami sebut kemudian sebagai desekularisasi pendidikan Oke, nah ini kan juga mengedepankan nilai-nilai keislaman ya Kira-kira nilai-nilai keislaman apa sih yang diajarkan di SMA Islam Bani Hashim? Ada tiga hal yang coba kami kembangkan di dalam kurikulum SMA Islam Bani Hashim Yang pertama itu kurikulum berbasis pada akhlak dan realitas kehidupan Nah jadi yang pertama sekali kami tekankan adalah bagaimana membentuk akhlak yang mulia pada santri Kenapa? Karena Rasulullah itu bersabda bahwa di atas ilmu itu ada akhlak Atau kita harus mendahulukan akhlak daripada ilmu Kenapa? Karena kalau orang berakhlak pasti dia berilmu Tapi orang berilmu belum tentu berakhlak Itu yang pertama Mbak Kemudian yang kedua kami melakukan pengembangan potensi santri sesuai dengan minat dan kemampuan Baik kemampuan non-akademik maupun akademik Itu yang kedua Jadi yang ketiga menyiapkan santri menjadi manusia-manusia terpilih Oke terpilih? Terpilih Yang terpilih itu ya mas Betul Tadi itu kan kalau misalkan MPLS hari pertama itu kan membangun pendidikan karakter ya mas Lebih mengedepatkan nilai-nilai keislaman ya mas Sebenarnya ini lebih kepada kita menceritakan kepada santri itu di MPLS Ini loh pendidikan di Bani Hashim itu nanti seperti ini Kamu akan dapat apa saja Kemudian apa yang bisa kamu lakukan selama sekolah di Bani Hashim nih Nah itu yang kita ajarkan di hari pertama Oke itu hari kedua? Hari kedua tadi ini kita lebih banyak outboundnya sama adik-adik itu Banyak ya permainan-permainan yang itu bisa merekatkan kekeluargaan Baik santri lama maupun santri baru Baik itu tadi antara santri juga dengan guru Sehingga betul-betul kedekatan emosionalnya itu bisa terbangun Karena kami punya prinsip kalau kita mendidik itu tidak hanya mendidik pikiran sama jasad seseorang Tapi harus mendidik hati Nah untuk mendidik hati kita harus mengenal orang itu terlebih dahulu dan harus melakukan pendekatan dengan hati pula Maka di hari kedua ini ya melalui permainan-permainan itu kita coba melakukan pendekatan-pendekatan emosional ke santri-santri Oke berarti yang kedua itu lebih melakukan pendekatan kepada santri Itu sebutannya santri untuk siswa Santri Oh santri ya mas ya Kalau untuk sebutan ke gurunya itu apa? Ustazah, ustad atau gimana? Nah itu Kalau kami nyebutnya mas dan mbak Oh mas dan mbak Oh iya iya Lebih itu ya asik aja gitu yang anggil mas mbak Itu kenapa kira-kira? Itu pertama lebih kedekat secara kedekatan itu Kalau kedekatan adik dan mbak itu kan sangat dekat gitu Sehingga mungkin ada hal-hal yang ingin diceritakan itu adik-adik akan lebih terbuka Lebih terbuka ya Karena masa-masa SMA kan mereka sudah Mencari jati diri juga Mencari jati diri dan lain sebagainya Sehingga perlu sekali pendekatan-pendekatan yang lebih menyesuaikan dengan generasi kita saat ini Iya bener Dan juga gurunya kayaknya masih muda ya Apalagi mas Jahe ini masih muda udah jadi kepala sekolah bener gak sih mas? Iya masih muda Iya gak sih tribunan masih muda kepala sekolahnya Yang sudah nikah itu berapa orang? Tiga orang ya Oh tiga orang Yang lainnya masih lajang semua Yang lainnya masih bujang gitu ya Terus tadi kan kalau misalkan di hari kedua itu lebih mendekatkan pendekatan secara emosional ya Terus ke hari ketiga besok itu tentang apa kira-kira? Tiga besok kita lebih banyak ke program Sama apa juga mengenal lebih dekat Karena tadi hari kedua itu kan di luar ya tidak di sekolah Di luar ya Di luar ya Di outbound ya Kemudian di hari ketiga besok kita akan lebih banyak di sekolah Sekaligus mengenalkan lingkungan sama fasilitas sarana dan prasarana yang ada di sekolah Termasuk nanti laboratorium-laboratorium yang ada di sekolah sebagai penunjang tadi Penunjang pelajaran Baik itu penunjang kemampuan non-akademik maupun kemampuan akademiknya santri Oke kalau fasilitas penunjang akademik dan non-akademik di SMA Bani Hacim itu apa? Ada apa aja kira-kira? Ya kita punya beberapa laboratorium yang itu nanti adik-adik itu kita berikan kebebasan untuk memilih Yang pertama itu ada laboratorium pengelolaan sampah Laboratorium pengelolaan sampah ini kita desain memang bagaimana adik-adik itu mampu mengelola sampah dengan baik Sehingga karena hari ini ya ini sampah ini kan menjadi ancaman dan ini isu internasional Sehingga ya harus dimulai dari sejak dini begitu untuk membangun kesadaran adik-adik ini Tentang bagaimana harus memuliakan lingkungan itu yang pertama Kemudian yang kedua kita ada laboratorium pertanian Sudah pertanian juga Sudah pertanian juga Ya walaupun pertaniannya masih nanam cabel Iya gak apa-apa dimulai dari hal kecil kan Betul-betul dimulai dari hal-hal yang kecil Kemudian ada juga laboratorium sabun Jadi kita juga coba ajarkan ke adik-adik untuk Ini nih cara produksi sabun Baik sabun cuci tangan, sabun cuci piring Ya ada juga kemarin sama guru kimianya Coba bangun, coba produksi sabun mandi gitu Walaupun ini masih eksperimen-eksperimen Dan masih hanya untuk kalangan sendiri begitu di Bani Hasim digunakan Tujuannya seperti itu kira-kira apa? Pertama itu untuk laboratorium ini nanti akan terintegrasi dengan pembelajaran yang ada di SMA Islam Bani Hasim Artinya seperti ini Misalnya kamu belajar sabun nih Kamu buat sabun Tapi kan dia tidak hanya sekedar buat Dia harus tahu ini Ini bahannya apa? Kalau ada bahan kimia Apakah bahan kimia ini berbahaya nanti Kalau digunakan untuk cuci tangan, cuci piring Agar tidak bahaya kira-kira apa? Apa ada pengganti alternatifnya? Nah jadi betul-betul mereka paham Jadi dari perspektif kimia Kemudian misalnya ada dari perspektif ilmu alamnya Kalau dari ilmu sosialnya Ya mereka nanti akan bagaimana dengan sabun itu bisa memberikan manfaat Baik itu kepada dirinya sendiri, lingkungan, dan lain sebagainya Artinya seperti ini Contoh kecilnya saja paling gampang Misalnya sudah berhasil produksi sabun ya Dia harus belajar untuk menjual sabun itu Mungkin nanti Lebih ke Interpreneurnya Iya, interpreneurnya Wirausahanya ya mas ya Iya, iya Terus tadi kan hari ke-1, ke-2, ke-3 Terus sampai hari Sabtu ya mas ya Hari akhir Dan kalau puncak akhirnya tuh Puncak acaranya tuh kira-kira ngapain anak-anak? Kalau nanti Sebenarnya puncak acaranya nanti di hari Jumatnya Oh hari Jumat Jadi akan ada kuliah umum dari Pengelola Pengasuh Maksud kami Pengasuh SMA Islam Bani Hashim Associate Professor Dr. Aji Dedy Mullah Warman Nanti beliau akan bicara tentang The Living School itu sebenarnya itu seperti apa Karena kita punya motto tadi Atau punya jargon The Living School Oke, The Living School Nanti kita bahas di akhir ya mas ya Oh ya boleh Siap Di tengah-tengah Itu kurikulum ya itu Ya, itu substansi kurikulum dari SMA Islam Oke, nanti kita bahas di tengah-tengah podcast ini ya mas ya Iya, siap Oke, nah kalau misalkan proses pendaftaran kemarin Mas, itu seperti apa kira-kira di SMA Bani Hashim Malang? Ya, Alhamdulillah Barangkali ini dirasakan juga oleh banyak sekolah ya Ya, ada suka, ada dukanya juga Prosesnya Tapi untuk proses pendaftaran Memang kita ada isi formulir Kemudian melakukan wawancara Itu nanti wawancaranya ada Wawancara tulis Sama ngaji Ngajinya itu untuk apa mbak? Karena tadi kita menekankan nilai-nilai keislaman Sehingga nanti ketika Si A ini masuk Ternyata Belum bisa baca Al-Quran Maka nanti kita ajarkan dari Ikro Oh dari Ikro Ternyata si A ini sudah Hafiz Sudah lima just Karena ada beragam ya Ada yang sudah Hafiz Ada yang bacaannya Sudah bisa tapi belum lancar Ada yang sudah lancar Nah itu kita klasifikasikan kelasnya Sehingga nanti Harapannya minimal Ketika si A atau santri ini tidak bisa ngaji Keluar dari SMA Islam Bani Hashim Sudah bisa mengaji Seperti itu Berarti ada pembagian kelas-kelasnya juga ya mas ya Ada pembagian kelas Sampai kelas tafsir Sampai kelas tafsir Itu benar-benar diajarkan Kalau misalkan anaknya itu Tidak bisa sama sekali baca Al-Quran Diajarkan mulai dari Ikro ya mas ya Kalau di Bani Hashim itu Ada metode Ulil Al-Bab Oh Ulil Al-Bab Seperti apa? Ya sama sih seperti Ikro Tapi Memang kita punya metode sendiri Nah kalau mau tahu seperti apa Ini harus dibahas beberapa jam Kita harus sendang juga Ini yang mendesain Ulil Al-Bab Kayaknya kurang ini ya mas ya Ya terus kira-kira ya mas ya Mengapa sih anak-anak itu harus memilih sekolah di SMA Bani Hashim Malang Baik Mbak Eka Jadi tadi sebenarnya sudah saya jelaskan Ada tiga alasan utama Menurut kami Kenapa penting Atau kenapa Anak-anak harus memilih di SMA Islam Bani Hashim Pertama tadi kurikulum Berbasis integrasi akhlak dan realitas kehidupan Jadi tadi selain mengajarkan pentingnya akhlak Sebagaimana kita sampaikan di awal Juga mempelajari bagaimana realitas kehidupan saat ini Karena realitas kehidupan perubahan dalam kehidupan ini kan berubah begitu cepat Nah sehingga anak-anak ini juga harus paham ini Ada apa di ruang-ruang kehidupan kita Karena mau tidak mau mereka lah nanti Yang akan menjadi penerus generasi Jadi sebagai generasi itu mereka harus paham juga Harus paham sejarah masa lalu Harus paham ruang-ruang kekinian Dan harapannya Sebagaimana sering disampaikan oleh Prof. Ajidedi Mulawarman di tempat kami itu Harus mampu menjadi pengkonstruksi Atau yang mendesain masa yang akan datang Jadi mereka harus mampu Artinya menjadi pemimpin-pemimpin di masa yang akan datang Oke berarti mereka harus disiapkan untuk menjadi seorang pemimpin di masa depan ya Mas Betul Ya tidak hanya jadi pemimpin sih sebenarnya Tapi menjadi apa yang memang fashionnya mereka Tapi dengan fashionnya mereka punya dampak Punya manfaat Dampak yang positif bagi masyarakat sekitar Dampak yang positif bagi masyarakat sekitar Berarti ini diarahkan untuk menggapai cita-citanya sesuai dengan passionnya masing-masing Betul, nah sebagaimana model kedua tadi pembelajaran di kami Yang ini pengembangan potensi santri sesuai dengan minat dan kemampuan Jadi kita tidak memaksakan si A ini harus mampu di matematika Enggak harus mampu Enggak harus mampu di matematika Tapi harus tahu Tapi tidak harus Apa namanya Tidak harus mampu Tahu cara berhitung Tahu cara perkari Dasar-dasarnya aja ya Mas Tapi lebih penting lagi Bagaimana kemampuan yang dimiliki oleh santri ini harus dikembangkan Kalau si A bisa nyanyi Ya dia harus jadi penyanyi yang top misalnya Yang profesional gitu Kalau di SMA itu ada banyak Ada yang bisa entrepreneur Ada yang Apa Peternak lili Sekarang itu ada tiga kolamnya Tiga kolam ember itu di belakang sekolah Jadi dia peternak lili Yang mau bertani nanam cabai Ya dia nanam cabai Oke Yang mau melukis Dia melukis Yang mau mural ya Kita siapkan tembok di belakang sekolah Nanti bagaimana tembok itu dihidupkan dengan Lukisan dan mural-mural yang mereka buat Berarti SMA Bani Hashim nih Benar-benar mendukung passion Masing-masing santri yang ada di sana ya Mas Bahkan yang suka ngopi itu ya kita ajarkan Barista Oh iya Tadi itu materinya salah satunya Di hari kedua ini Fotografer Jadi kita datangkan Fotografer profesional Mereka diajakkan Fotografi ya Fotografi ya Fotografi Oh seperti itu ya Mas Ya Karena Sekarang itu lebih ke arah teknologi ya Mas Betul Model pembelajaran di Bani Hashim Pertama kita Pendekatan hati Yaitu membangun Kedekatan hati Santri dengan Tuhannya Tadi Akhlaknya itu Kepada Tuhan yang Paling nomor satu Nomor satu berarti Kepada Tuhan ya Mas Baru kepada Orang tua Dan lain sebagainya Guru dan lain sebagainya Kemudian yang kedua Pendekatan Dengan semesta Itu tadi praktik Membudayakan Apa Memuliakan alam Dengan ada Pengelolaan sampah Pertanian Pertaniannya itu Kita tidak pakai pupuk kimia Oh tidak pakai pupuk kimia Mereka pakai apa Kompos itu Kompos dari hasil Alam itu ya Hasil pengelolaan sampah Oh sampah itu Jadi betul-betul Terintegrasi dari sampah Nanti ditransfer ke pertanian Itu yang digunakan Itu pendekatan yang kedua Kemudian Pendekatan sosial amalia Yaitu pendekatan Membangun Kepedulian santri Dengan kehidupan sosial Jadi setelah mereka Mampu ini Mendekatkan diri Kepada Tuhan Alam Ya kehidupan sosialnya Juga harus mereka Terangi Harus mereka berikan manfaat Dengan sebaik-baiknya Dan yang terakhir Ya pendekatan syirkah Atau mengajarkan tadi Syirkah yang Syirkah itu kan Perjanjian seperti ekonomi Mengajarkan Apa Interpreneur Tapi interpreneurnya apa Berbasis kesucian Kalau disebut Syirkah Berbasis kesucian Bukan Syirkah yang hanya Berbasis untung dan rugi Tapi Harus berbasis kesucian Ini apa Orientasinya adalah Bagaimana Dengan bersirkah Dengan berinterpreneur itu Semakin Mendekatkan kita Kepada Tuhan Iya Benar Benar Nah terus Manfaat yang didapatkan Ketika orang tua Memutuskan untuk Mendaftar di SMA Bani Hashim Malang Ini kira-kira apa Yang akan didapatkan Kalau ini Sebenarnya ini ya Yang Mungkin bisa menjawab Lebih Konkret lagi Adalah orang tua Orang tua Yang memang sudah Menyekolahkan Anaknya di SMA Islam Bani Hashim Tapi secara umum Alhamdulillah Orang tua Kemudian Mempercayai Dengan utuh Dalam proses pendidikan Di SMA Islam Bani Hashim Karena yakin tadi Dengan Tiga Desain Model pembelajaran Yang ada di Bani Hashim Anak-anak itu Lebih enjoy Belajarnya Lebih enjoy Belajarnya Kemudian yang Kedua tadi Secara kedekatan Dengan Teman-teman Kedekatan kekeluargaannya Itu lebih Dekat Sangat dekat Baik itu Karena jumlahnya Mungkin masih sedikit Tapi insya Allah Walaupun jumlahnya banyak Kedekatan keluargaan ini Pasti akan dijaga Dan yang paling penting Itu di SMA Islam Bani Hashim Tadi Gurunya ini banyak Jadi bisa Apa namanya Satu Kelas itu Dipegang oleh Dua sampai tiga guru Satu Satu kelas Jadi betul-betul Terarah Betul-betul terarah Ya mas Tapi kalau misalkan Di SMA Islam Bani Hashim Itu ada program Seperti beasiswa Gitu gak sih mas Ada Jadi Ada beasiswa Pendidikan Untuk anda berprestasi Atau kurang mampu Ada SMA Pendidikan Apa Beasiswa Pendidikan Di Bani Hashim Pertama tadi Untuk Adik-adik Atau Anak-anak yang berprestasi Memiliki prestasi Kita berikan Beasiswa Untuk Hafid Untuk Yatim Dan Yang kurang mampu Jadi ada Dan Alhamdulillah Dari Dari total Seluruh Santri Hampir Dari 30 Itu Hampir 70% Kita Berikan Beasiswa Pendidikan Beasiswa Pendidikan Itu full Oke Sampai selesai Sampai selesai Sampai selesai Sama 3 tahun Ya Dan ini Kalau Misalkan Tadi kan SMA Bani Hashim Itu benar-benar Mendukung Ya Mas Apa yang Sesuai passionnya Santri itu sendiri Dan Santri itu Maunya kemana Arah passionnya Itu benar-benar Mendukung Ya Mas SMA Islam Bani Hashim Ini Dan Apakah Ketika Lulus Nanti SMA Bani Hashim Menjalani Relasi Dengan Berbagai Mitra Atau Perusahaan Untuk Mempersiapkan Perserta Didik Masuk Ke Dunia Kerja Atau Kuliah Itu Sendiri Baik Pak Memang Kalau Kita Bicara Generasi Saat Ini Pasti Ketika Lulus SMA Termasuk Yang Kelas 3 Atau Bahkan Yang Dari Kelas 1 Kita Sudah Tanya Setelah SMA Nanti Kamu Mau Ngapain Mau Kerja Atau Mau Kuliah Kalau Mau Kerja Kita Siapkan Skillnya Mereka Itu Kira-kira Mau Di Bidang Apa Dipersiapkan Itu Kelas 1 Atau Dari Persiapkan Proses Dari Klas 3 Termasuk Tadi Misalnya Ada Sabun Ada Koperasi Ada Pengelolaan Sampah Ada Pertanian Dan Dalam Rangka Menyiapkan Adik Untuk Kehidupan Berikutnya Atau Kehidupan Setelah Di SMA Begitu Juga Dengan Yang Kuliah Yang Mau Kuliah Kita Siapkan Mereka Bagaimana Bisa Masuk Perguruan Tinggi Yang Mungkin Mereka Tuju Atau Perguruan Tinggi Favorit Mereka Dengan Apa Kita Siapkan Mereka Tufel Kita Siapkan TPA Bahkan Kita Siapkan Mereka Dengan Mata Pelajaran Mata Pelajaran Yang Memang Mampu Mendongkrak Mereka Secara Akademik Ini Kalau Misalkan Di Sekarang Di Kurikulum Ini Ada Penjurusan Mas IPA IPS Bahasa Secara Umum Kebijakan Sekarang Ini Tidak Ada Penjurusan Tapi Semua Itu Dapat Pelajarannya Jadi Dipelajari Semua Dipelajari Semua Dipelajari Semua IPS Dapat IPA Dapat Bahasa Juga Dapat Termasuk Kita Itu Kalau Pembelajaran Bahasa Kita Juga Punya Program Sastra Program Sastra Itu Nulis Novel Alhamdulillah Ini Sudah Ada Satu Santri Yang Berhasil Nulis Novel Ini Proses Seolah Masih Direview Penerbit Semoga Segera Bisa Diterbitkan Di Dalam 2024 Semoga Sukses Santrinya Tersebut Berarti Islam Bani Asim Ini Benar-benar Mempersiapkan Santrinya Ini Untuk Memasuki Dunia Kuliah Atau Kerja Dimulai Dari Kelas Satu Kelas Apa ya Sekarang sebutnya Sepuluh Kelas Sepuluh SMA Seperti itu Tribuners Nah Kalau Misalkan Kita Membahas Tentang Metode Pembelajaran Yang menarik Dari SMA Islam Bani Asim Apa Untuk Peserta Didiknya Metode Pembelajaran Yang ditawarkan Kalau Metode Pembelajaran Itu Kita Selalu Sampaikan Kepada Adik-adik Bahwa Ruang Kelas Itu Bukan Yang Empat Kali Empat Yang Dikelilingi Tembok Di Sekolah Tapi Ruang Kelas Itu Semesta Ini Sehingga Apa Dimanapun Dan Kapanpun Mereka Bisa Belajar Maka Pembelajaran Di Bani Asim Itu Teorinya Dapat Tapi Praktiknya Juga Lebih Banyak Bahkan Dari Praktik Itulah Mereka Nanti Belajar Teori Sehingga Kita Sering Sekali Pembelajaran Itu Berada Di Luar Kelas Bukan Lebih Banyak Di Dalam Kelas Sehingga Ini Juga Bagi Adik-adik Sangat Menyenangkan Selain Mereka Bersentuhan Dengan Hal-hal Yang Baru Mereka Juga Dapat Pengalaman Ketika Berinteraksi Di Luar Berinteraksi Dengan Masyarakat Sekitar Berinteraksi Dengan Alam Dan Seterusnya Jadi Ini Salah Satu Metode Yang Diterapkan Di SMA Islam Bani Hasyim Tapi Ini Ada Pembelajaran Apa ya Study tour Kemana Banyak Kita Kalau Ke Museum Ke Sejarah Tempat-tempat Bersejarah Salah Satunya Misalnya Beberapa Waktu Yang Lalu Kita Ke Rumah Haji Umar Syed Cokro Minoto Di Surabaya Kemudian Di Museum Di Malang Ini Museum Singosari Beberapa Museum Di Malang Sudah Dikunjungi Sama Adik Termasuk Kita Sering Sekali Mengunjungi Perpustakaan Daerah Perpustakaan Daerah Untuk Belajar Untuk Menambah Referensi Benar Tadi kan Mas Jahe Sudah Berbincang Mengenai The Living School Nah Itu Kira-kira Apa Di SMA Islam Bani Hasyim Kita Punya Salah Satu Jargon Jargon Madrasati Jannati Sekolahku Surgaku Sekolahku Surgaku Itu artinya Apa Sebagaimana Gambaran Surga Di dalam Al-Quran Itu kan Adalah Tempat Yang Penuh Dengan Kehidupan Yang Di bawahnya Mengalir Telaga Telaga Jadi Apa Sekolah Itu Harusnya Ibaratkan Surga Dimana Penuh Dengan Kehidupan Kehidupan Yang Di dalamnya Juga Ada Telaga Telaganya Itu Siapa Guru Guru Ini Kadang Murid Itu Menjadi Telaga Mereka Fungsinya Apa Atau Gunanya Apa Untuk Mengobati Orang-orang Dari Kehausan Cara Kehausan Akan Ilmu Kehausan Akan Ekspresi Ekspresi Dirinya Kehausan Akan Fashion Sehingga Kita Sering Teriak Bani Hasyim Nyalakan Fashion Jadi Saya juga Selalu Menekankan Kepada Adik-adik Dengan Prinsip The Living School Atau Sekolah Yang Selalu Hidup Madrasati Jannati Bagaimana Adik-adik Harus Mampu Menghidupkan Sekolah Dengan Apapun Yang Mereka Miliki Kalau Mereka Bisa Ngaji Kamu Datang Dari 6.30 Sampai 7.00 Kamu Ngaji Setelah Itu Nanti Ada Dhuha Kemudian Ngaji Bersama Tapi Dengan Membaca Ayat Social Quran Itu Bisa Menghidupkan Sekolah Kamu Yang Bisa Lukis Silahkan Lukis Nanti Lukisanmu Ditempel Yang Bisa Nyanyi Yang Bisa Salawat Silahkan Hidupkan Sekolah Dengan Lantunan Lantunan Syairmu Yang Indah Yang Bisa Masak Silahkan Hidupkan Sekolah Kamu Masak Setelah Itu Beri Manfaat Kepada Orang Lain Jadi Apa Ketika Mereka Mampu Menghidupkan Sekolah Yang Bani Hashim Maka Ketika Di luar Mereka Pasti Mampu Memberikan Kehidupan Mampu Memberikan Manfaat Kepada Orang Lain Sehingga Itulah Yang Kami Sebut Dengan The Living School Tapi Kalau Mau Makna Filosofisnya Ini Nanti Lebih Tepatnya Nanti Bicara Dengan Bapak Asosiat Profesor Dr. Raji Dede Mula Warna Ini Kalau Misalkan Memasak Menyanyi Itu Masuk Kedalam Semacam Ekstra Kulikurel Atau Masuk Kedalam Pata Matapelajaran Masuk Dalam Program Sekolah Jadi Ada Klub 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 Itu Nanti Termasuk Matapelajaran Jadi Misalnya Seperti Ini Ketika Anak Itu Mau Belajar Matematika Dia Tidak Harus Belajar Matematika Di Kelas Bisa Saja Dia Belajar Matematika Di Dapur Dengan Apa Dengan Memasak Ya Nanti Apa Yang Dihitung Misalnya Kenapa Garamnya Misalnya Harus Satu Sendo Atau Beratnya 2 Gram Atau 3 Gram Dan Seterusnya Jadi Sebenarnya Banyak Hal Dari Aktivitas Aktivitas Yang Dilakukan Oleh Santri Itu Bisa Ditarik Di Dalam Pembelajaran Dan Yang Paling Penting Tadi Bagaimana Menguatkan Nilai-nilai Islamannya Melalui Program Tersebut Gitu Ya Mas Itu Kalau Misalkan Fashion Memasak Menyanyi Ada Gurunya Juga Atau Mereka Belajar Sendiri Ada Tiap Bimbing Berarti Tiap Kegiatan Memasak Gurunya Ada Sendiri Menyanyi Juga Ada Gitar Kemudian Ada Banjari Walaupun Ini Karena Baru Kita Memang Masih Pelan-pelan Prosesnya Tidak Langsung Tapi Ini Semoga Di Tahun Ini Adik-adik Itu Rencana Memang Setiap Minggu Atau Mungkin Satu Bulan Sekalilah Mereka Itu Sudah Tampil Yang Bisa Apa Namanya Nyanyi Nanti Entah Nyanyi Kan Kita Ada Semacam Gazibu Kemudian Ada Panggung Kita Buatkan Panggung Ekspresi Nanti Yang Bisa Nyanyi Yang Bisa Lukis Yang Bisa Apapun Sama Itu Positif Dan Bermanfaat Untuk Orang Kita Persilahkan Kepada Adik-adik Tapi Itu Program Menyanyi Terus Menari Terus Memasak Itu Weekday Ada Weekday Ada Weekend Juga Tapi Lebih Banyak Nanti Mungkin Di Sabtu Sabtu Hari Libur Kita Sekolahnya Senin Sampai Sabtu Sabtu Kita Masuk Jadi Tidak Ada Libur Berarti Tidak Ada Liburnya Mas Tidak Ada Ahad Minggu Minggu Ahad Itu Walaupun Tadi Banyak Program Program Itu Tetap Terintegrasi Dengan Pelajaran Seperti Bahasa Indonesia Pendidikan Agama Islam Kemudian Kimia Biologi Fisika Ekonomi Sejarah Dan lain sebagainya Tetap Ada Pelajaran Pelajaran Itu Iya Tapi Lebih Mengutamakan Mata Pelajarannya Juga Mas Kira-kira Jadi Kalau Bahasanya 100% Skillnya Kita Asa 100% Pelajarannya Kita Beri 100% Pendidikan Islam Kita Godok Iya Kayaknya Pembelajaran Keislamannya Itu Yang Lebih Diutamakan Di SMA Bani Isham Ini Mas Oke Sekarang Dalam Pembelajaran Modern Itu Pasti Diperlukan Peran Teknologi Lantas Bagaimana SMA Islam Bani Hashim Dalam Memanfaatkan Teknologi Informasi Pada Proses Belajar Mengajar Baik Ini Memang Revolusi Industri 4.0 Yang Mengharuskan Kita Tidak Bisa Jauh Dari Teknologi Mau Ke 50 Big Data Sehingga Kita Punya Satu Model Di Visi Misi Kita Insyaallah Mewujudkan Insan Ulil Al-Bab Berbasis Tekno Prenur Quran Tekno Prenur Quran Itu Apa Jadi Anak Anak Itu Kita Minta Ya tadi Karena Kita Tidak Bisa Lepas Dari Teknologi Harus Mampu Menguasai Teknologi Kenapa Karena Hari Ini Seolah-olah Manusia Yang Dikuasai Teknologi Bukan Manusia Yang Menguasai Teknologi Maka Di SMA Islam Bani Hasim Santri SMA Islam Bani Hasim Itu Kita Berikan Pemahaman Bahwa Mereka Itu Harus Mengisi Seluruh Ruang Yang Ada Di Teknologi Dengan Cara Dakwah Kebaikan Sebanyak Banyaknya Ya Walaupun Ya Memang Masih Proses Termasuk Kami Di Instagram TikTok Selalu Berusaha Untuk Memberikan Edukasi Edukasi Baik Itu Melalui Caption Video Dan Itu Saat Ini Atau Hari Ini Harus Dipamerkan Oh Dipamerkan Ya Bukan Boleh Disembunyikan Kebaikan Kenapa Karena Hari Ini Orang Orang Banyak Mendakwakan Keburukan Keburukan Terutama Di Media Sosial Nah Untuk Menfilter Itu Harus Ada Orang Yang Mendakwakan Kebaikan Secara Kontinu Seperti Apa Melakukan Dakwah Kebaikan Itu Sendiri Misalnya Buat Konten Kreator Kemudian Kita Berikan Edukasi Edukasi Berikan Pemahaman Tentang Akhlak Kan Sekarang Banyak Orang Yang Berdebat Dan Lain Sebagainya Padahal Debat Itu Misalnya Ada Pakem Yang Harus Diikuti Tidak Boleh Debat Dan Itu Yang Pemahaman Pemahaman Seperti Itu Yang Kita Berikan Kepada Adik-adik SMA Sehingga Teknologi Itu Sangat Kita Gunakan Dan Manfaatkan Sebaik Mungkin Bahkan Tadi Kita Punya Laboratorium Multimedia Isinya Tadi Apa Isinya Belajar Mulai Dari Desain Kemudian Belajar Tentang Tadi Buat Konten Kreator Dan Sebagainya Semoga Nanti Bisa Berkolaborasi Dengan Tribun Baik Kita Ajukan Proposal Tapi Kalau Teknoprener Itu Yang Sudah Dijalani Oleh Santri Seperti Apa Kira-kira Sampai Saat Ini Tadi Itu Kalau Di Teknologi Jadi Kita Teknoprenior Kur'ani Jadi Kami Selalu Meyakini Bahwa Ada Tiga Hal Yang Harus Dikuasai Hari Ini Pertama Kita Harus Menguasai Teknologi Dan Itu Tadi Kita Punya Lab Multimedia Itu Untuk Memberikan Edukasi Tentang Teknologi Termasuk Bagaimana Cara Menangkal Hox Bagaimana Cara Melihat Berita Ini Apakah Hox Atau Tidak Itu Kita Ajarkan Bahkan Sudah Kita Ajarkan Bagaimana Menulis Berita Dengan Rumus 5W Plus 1A Itu Kita Ajarkan Kepada Adik Kemudian Yang kedua Interpreneurnya Tadi Kita Ada Kooperasi Jadi Tadi Ada Lab Sampah Ada Pertanian Ada Sabun Dan Lain Sebagainya Nah Itu Tujuannya Nanti Apa Sampah Ini Kalau Sudah Jadi Kompos Pupuk Atau Sudah Jadi Barang Yang Bisa Tugas Di Kooperasi Itu Yang Akan Menjual Nah Dari Kooperasi Itu Dihubungkan Dengan Teknologi Ada Promosi Melalui Teknologi Walaupun Belum Begitu Masif Untuk Pengguna Teknologinya Karena Memang Di SMA Sudah Pasar Tetapnya Maksudnya Yang Beli Anak Anak Bulala Anak SD Tapi Tetap Kita Upayakan Di Kooperasi Menjual Barang Barang Yang Sifatnya Bisa Edukasi Ke Adik Adik Yang Ada Di SD Sehingga Mereka Beli Barang Pun Itu Juga Bisa Manfaat Untuk Mereka Kira-kira Peran Dari Teknoprener Dalam Dunia Pendidikan Sendiri Itu Apa Mas Sangat Penting Sekali Tadi Hari Ini Di Tengah Kemajuan Teknologi Sangat Rugi Misalnya Ketika Kita Di Tengah Arus Informasi Yang Padat Sekali Ini Tidak Bisa Menggunakannya Dengan Baik Menyebarkan Informasi Informasi Menyebarkan Kebaikan Kebaikan Termasuk Interpreneur Juga Tidak Mau Misalnya Terutama Adik SMA Islam Bani Yassim Kita Tekankan Bagaimana Mereka Mampu Menjiwai Perdagangan Atau Menjiwai Ekonomi Itu Sebagaimana Rasulullah Jadi Tetap Contoh Utamanya Rasulullah Karena Tadi Tekno Prenur Kur'ani Yang Ketiga Itu Adalah Kur'ani Jadi Basisnya Itu Basis Yang Paling Utama Adalah Kur'an Jadi Bagaimana Mereka Menguasai Teknologi Menguasai Interpreneur Tapi Kur'an Berarti Tidak Melepaskan Kur'an Yang Paling Utama Pendidikan Berbasis Akhlak Berarti Masih Menanamkan Nilai Kur'an Itu Ya Dan Kalau Langkah Langkah Atau Cara Harus Dimiliki Siswa Ketika Memutuskan Ingin Menjadi Technopreneur Kalian Apa Yang Harus Dimiliki Siswa Tersebut Nah Kalau Langkah Langkah Itu Nanti Bisa Langsung Datang Ke SMA Islam Bani Hashim Kita Belajar Mau Buat Sabun Kita Juga Siap Jadi SMA Islam Bani Hashim Itu Tidak Hanya Untuk Santri Guru yang ada Jadi Jadi Adik Adik Dari SMP Kadang Dari SMP Manapun Tidak SMP Bani Hashim Itu Datang Ke Sekolah Belajar Apa Itu Istilahnya Kunjungan Sekolah Jadi Mereka Belajar Podcast Belajar Buat Sabun Belajar Melola Koperasi Belajar Tadi Buat Kopi Dan Lain Sebagainya Itu Di SMA Islam Bani Hashim Dan Kalau Teman Teman Mau Tahu Silahkan Langsung Berkunjung Ke SMA Islam Bani Hashim Di Singosari Persada Bayangkara Blok LK Singosari Malang Itu Ancang-ancangnya Dekat mana Ancang-ancangnya Itu Pol Will Dulu Dulu Ada Pol Di Singosari Atau Apa Ya Pokoknya Ada Kator Polisi Besar Sekarang Samsat Oh Samsat Di Perumahan Persada Bayangkara Di Bagi Tribuners Yang penasaran Langsung Aja Ke SMA Islam Bani Hashim Di Maps Ada Google Maps Canggih Teknologi Tapi Kalau Peps Kadang Suka Ngebohong Bikin Nyasar Akurat Oke Mungkin Ada Pesan Yang Disampaikan Mas Jahe Kepada Tribuners Yang Ada Di Rumah Tentang Pentingnya Technopreneur Terakhir Bahwa Pertama Tadi Pendidikan Itu Selalu Kita Tekankan Tidak Hanya Proses Membangun Kecerdasan Intelektual Tapi Yang kita Maksud Di SMA Islam Bani Hashim Itu Insan Ulil Albab Adalah Mereka Yang Fikirannya Hidup Hatinya Selalu Berzikir Kepada Allah Dan Lakunya Selalu Beramal Soleh Jadi Ketiga Itu Harus Seimbang Antara Fikiran Perkataan Dan Perbuatan Sehingga Mereka Yang Dikatakan Sebagai Insan Ulil Albab Dan Itulah Tugas Dari Pendidikan Atau Lembaga Pendidikan Bagaimana Menciptakan Insan Ulil Albab Atau Lebih Tinggi Lagi Menciptakan Insan Kamil Insan Paripurna Mungkin Itu Terima Kasih Oke Terima 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 Mas Jahe Atas Waktu Dan Kesempatannya Telah Hadir Di Studio Tribun Jatim Network Malang Baik Tribun Sampai Disini Perjumpaan Saya Kali Ini Saya Septena Jahe Dan Mas Hendra Jaya Hendra Jaya Mas Jahe Sampai Jumpa Kembali Lagi Dalam Podcast Malang Live Episode Berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Download Tribun X Sekarang Menghadirkan lokal Menjadi Indonesia